Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura menetapkan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 sebesar 1,3 triliun rupiah melalui agenda rapat paripurna tahap 4 yang berlangsung di ruang sidang DPR Kota Jayapura Jumat 29 November 2019. Pendetapan perda tersebut setelah mendapatkan hasil akhir dari 5 praksi yaitu fraksi Partai PDI Perjuangan dan PAN fraksi Bineka Tunggal Ika yang terdiri dari Gerindra, PKS, Hanura, Partai Berkarya dan PKP fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrasi yang terdiri dari PKB dan PSI dan Partai Demokrat serta fraksi Partai Golkar Dari pendapat akhir setiap fraksi tentang nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 seluruh fraksi menerima usulan rancangan peraturan daerah pemerintah kota Jayapura dengan mempertimbangkan sejumlah usulan dari masing-masing fraksi yang digodok selama 4 hari di DPR Kota Jayapura Dari pendapatan dan rancangan peraturan daerah pemerintah menerima usulan dari kota Jayapura menerima usulan dari kota Jayapura menerima usulan dan rancangan peraturan daerah pemerintah Sementara itu wali kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan menyampaikan terima kasih atas pengesahan raperdai yang diusulkan pemerintah dan ditetapkan menjadi Perda APBD Kota Jayapura tahun 2020 Maka tim kita akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan kajian-kajian dan koordinasi selain itu ditetapkan Maka kalau dipisahkan maka kita akan menggerakkan DPR ini di apakah di awal 7 hari atau di desember 3 hari ini kita lihat waktunya Pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dengan agenda pembahasan raperdai anggaran pendapatan belanja daerah kota Jayapura tahun 2020 berlangsung selama 4 hari ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua DPR Kota Jayapura Joni Yesai Bettaubun Dari Jayapura, Marcelo mengabarkan